Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Melihat arrai pembakaran jiwa abadi yang menyelimuti nenek moyang keluarga Zhou, Ye Chen Feng tidak menyerang untuk memecahkan arrai. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kamu pencuri, surga akan menjagamu. Banyak arwah klan Zhou, yang tidak takut mati, meraung keras. Mereka memelototi Ye Chen Feng dengan marah, berharap mereka bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Jangan terlalu bersemangat, dengarkan aku. Merasakan arrai pembakaran jiwa abadi semakin kuat, jiwa-jiwa mati keluarga Zhou ingin berjuang untuk hidup mereka. Ye Chen Feng tidak takut dan berkata perlahan, Saya menemukan tempat ini untuk tiga harta karun keluarga Zhou Anda. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan ditipu sebelum jiwa Anda yang mati menghilang. Tetapi saya harus memiliki potret sembilan naga ini. Jika Anda bersedia memberi saya potret sembilan naga, tendangan mendominasi, dan kekuatan asli, saya dapat berjanji untuk melakukan tiga hal untuk keluarga Zhou Anda. Siapa kamu? Mendengar Ye Chen Feng menyebutkan kekuatan aslinya, murid-murid nenek moyang keluarga Zhou berkontraksi. Dia menatap Ye Chen Feng dalam-dalam seolah dia ingin melihat menembusnya. Dia tidak berharap Ye Chen Feng melihat rahasia terbesarnya. Siapa aku tidak penting, yang penting kamu tidak punya pilihan. Ye Chen Feng berkata dengan bangga, dengan situasimu saat ini, kekalahan hanyalah masalah waktu. Dan tidak sulit bagiku untuk mengambil potret sembilan naga. Apa yang Anda inginkan adalah rahasia pada saya, kata nenek moyang keluarga Zhou. Ya, saya tertarik dengan kekuatan asli yang Anda sempurnakan ke dalam jiwa Anda. Saya bersedia menukarnya dengan tiga hal. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan sangat tenang. Huff, dengan kekuatanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk keluarga Zhou ku? Jiwa tua yang mengendalikan arai pembakaran jiwa abadi mendengus dan berkata dengan permusuhan. Selama itu tidak bertentangan dengan hati nurani saya, saya akan melakukannya untuk Anda. Tapi saya tidak bisa jamin waktunya. Ye Chen Feng berkata perlahan dengan sangat percaya diri pada suaranya. Kamu pikir kamu siapa? Jiwa tua kaisar ilahi bangsa ilahi mencibir. Apa? Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kemampuan untuk tawar-menawar dengan saya? Bahkan jika Anda bertarung sampai mati, hasilnya akan tetap sama. Selain tidak bisa mendapatkan kemampuan suci Tyronfot, saya masih bisa mendapatkan dua harta karun yang paling menarik minat saya. Juga, tidak semua orang memenuhi syarat bagi saya untuk berhutang budi kepada mereka. Kalian bisa memikirkan pilihan kalian. Setelah berbicara, Ye Chen Feng melayang di udara dalam keheningan, menunggu pilihan leluhur keluarga Zhou dan memikirkan bagaimana cara mendapatkan untayan kekuatan asal itu. Patriark, jangan percaya padanya. Dia dan orang itu barusan semuanya pembohong. Begitu mereka menipu segalanya dari klan Zhou kita, mereka tidak akan peduli dengan hidup kita. Jiwa tua memandang leluhur keluarga Zhou yang tenggelam dalam pikirannya dan berkata dengan keras. Sebelum saya membuat pilihan saya, bisakah Anda memberitahu saya siapa Anda? Saya tidak bisa begitu saja memberikan harta Zhou klan saya kepada orang asing yang tidak diketahui asalnya tanpa alasan. Nenek moyang keluarga Zhou mengangkat kepalanya sedikit, matanya bersinar dengan cahaya darah yang menyilaukan saat dia menatap Ye Chen Feng. Saya baru saja datang ke dunia tengah dan dapat dianggap setengah murid Raja Bintang. Kali ini, saya datang ke dunia tengah untuk bersiap membangun kembali warisan tingkat atas umat manusia. Kata Ye Chen Feng perlahan. Star King membangun kembali warisan tingkat atas umat manusia. Sebagai karakter puncak dari beberapa puluh ribu tahun yang lalu, leluhur keluarga Zhou telah mendengar nama besar Raja Bintang dan tahu bahwa dia memiliki ambisi besar yang sama dengannya. Dia juga tahu bahwa Raja Bintang mengalami nasib yang sama dengannya, mengalami kecelakaan tragis ketika membuka gerbang ke alam surga. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa Anda adalah setengah dari murid Raja Bintang? Leluhur keluarga Zhou merenung sejenak dan bertanya. Apakah token Star King ini baik-baik saja? Ye Chen Feng mengeluarkan token Raja Bintang yang diberikan kepadanya oleh avatar Raja Bintang dan berkata. Junior, tahukah Anda betapa sulitnya membangun kembali warisan tingkat atas umat manusia? Dalam tahun-tahun sejarah dunia tengah yang tak terhitung jumlahnya, nenek moyang manusia yang tak terhitung jumlahnya ingin membangun warisan tingkat atas ras manusia untuk melawan tiga ras asing, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Leluhur keluarga Zhou melirik token Raja Bintang di tangan Ye Chen Feng dan merasakan kekuatan unik di dalamnya. Aku tahu, tapi aku tidak akan menyerah. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan nada tegas. Junior, meskipun saya tidak tahu pikiran Anda yang sebenarnya, pikiran Anda layak dikagumi. Namun, betapapun menakjubkan dan menentang surga Anda, Anda tidak akan dapat mengguncang fondasi dari tiga bangsa ilahi. Nada leluhur keluarga Zhou melunak. Karena mengguncang dasar dari tiga bangsa ilahi sama dengan membuat marah alam surga, alam iblis, dan alam monster. Itu akan mengarah pada balas dendam mereka, bukan? Ye Chen Feng mengetahui banyak rahasia benua Dohun melalui Star King dan Luo Shen. Saya tidak berharap Anda tahu banyak hal. Leluhur keluarga Zhou sedikit terkejut. Inilah yang dikatakan senior Luo Shen kepada saya, kata Ye Chen Feng dengan sengaja. Luo Shen, Anda tahu senior Luo Shen? Setelah mendengar Ye Chen Feng menyebut nama Luo Shen, hati leluhur keluarga Zhou menjadi kacau. Dia menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Ya, ketika saya mengembara di benua Xing Luo, saya bertemu dengan senior Luo Shen secara kebetulan. Dengan bantuannya, saya menghancurkan warisan ras surgawi di benua Xing Luo. Ye Chen Feng menganggup dan menjelaskan, dengan sengaja menggambarkan penampilan Luo Shen. Anda benar-benar menghancurkan warisan ras surgawi di benua Xing Luo. Leluhur keluarga Zhou tersentak. Itu benar, saya memiliki identitas lain sekarang, penguasa kota surgawi Xing Luo. Kota surgawi Xing Luo ini dibangun oleh ras surgawi. Ye Chen Feng menganggup. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Senior Luo Shen sebenarnya membantu Anda menghancurkan warisan ras surgawi di benua Xing Luo. Mungkinkah kesempatan itu telah muncul? Leluhur keluarga Zhou berpikir keras. Junior, meskipun saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda katakan benar dan berapa banyak yang salah, tetapi apa yang Anda katakan barusan benar. Dengan situasi kita saat ini, kita benar-benar tidak memiliki hak untuk memilih. Leluhur keluarga Zhou menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya bisa memberi Anda diagram naga sembilan ular dan kekuatan supernatural kakitiran. Dan jika Anda bisa menaklukkan untayan asal hidup dan mati yang saya peroleh ini, saya juga bisa memberikannya kepada Anda. Tetapi tiga hal yang Anda janjikan harus diselesaikan, dan Anda harus bersumpah demi dao surga. Oke. Leluhur keluarga Zhou berkompromi. Ye Chen Feng menunjukkan senyum tipis dan dengan senang hati setuju. Alasan dia mengungkap begitu banyak rahasia adalah karena untayan asal usul hidup dan mati yang disempurnakan oleh leluhur keluarga Zhou didahinya. Jika dia dengan paksa mengambilnya dan memaksa leluhur keluarga Zhou ke dalam situasi putus asa, kemungkinan besar dia akan meledakkan untayan kekuatan asal ini. Pada saat itu, dia akan kehilangan kesempatan yang paling berharga ini. Pertama, balas dendam keluarga Zhou saya. Kedua, temukan garis keturunan keluarga Zhou saya di luar dan bentuk hubungan yang baik dengan mereka. Ketiga, jika suatu hari Anda benar-benar membangun warisan manusia teratas di dunia tengah, saya harap Anda dapat membantu keluarga Zhou saya bangkit kembali. Kata leluhur keluarga Zhou. Saya ingin tahu apakah musuh Anda adalah Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan ragu sebelum bertanya. Perlombaan surga, selama Anda menghancurkan warisan perlombaan surga di benua Dohun, itu akan dianggap sebagai pembalasan saya dan keluarga Zhou saya. Senior, apakah Heaven Realm Gate ada di tangan Heaven Rache? Ye Chen Feng sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Iya, gerbang alam surga di benua Dohun disegel oleh ras surga. Bahkan orang-orang dari tiga kerajaan ilahi tidak dapat naik. Nenek moyang keluarga Zhou menganggup dan berkata, saat ini, para seniman bela diri di benua Dohun hanya dapat menggunakan gerbang alam surga untuk mengolah alam nirvana dan meningkatkan umur mereka. Bahkan tidak bisa naik, hati Ye Chen Feng kacau balau. Dia tidak berharap situasinya menjadi begitu serius. Jangan pernah berpikir untuk naik ke alam surga. Tetapi jika senior Luoxen bersedia membantu, Anda memiliki kesempatan untuk membangun kembali kerajaan ilahi keempat. Leluhur keluarga Zhou berkata perlahan, Oke, saya telah menyebutkan tiga syarat. Apakah Anda setuju? Oke, saya setuju. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku tidak bisa mengatur waktu. Saya tidak akan menetapkan batas waktu. Saya hanya menginginkan hasil. Nenek moyang keluarga Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekarang buatlah sumpah. Selama Anda membuat sumpah, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Meskipun tiga syarat leluhur klan Zhou tampaknya tidak mungkin dipenuhi, ketiga syarat ini tidak bertentangan dengan tujuan Ye Chen Feng untuk datang ke dunia tengah. Karena itu, dia tidak ragu untuk bersumpah kepada Dao Surgawi. Saya harap Anda bisa berhasil. Kemudian keluarga Zhou saya dapat bangkit kembali. Dengan itu, leluhur keluarga Zhou merobek kepalanya sendiri dengan segala cara. Dia mengeluarkan esensi hidup dan mati yang bisa membuat makhluk tertinggi alam surga menjadi gila dan memberikannya kepada Ye Chen Feng. 1.082 Junior, saya memperoleh intisari hidup dan mati ini dari zona bahaya nomor satu di dunia tengah, Sky Beyond. Namun, intisari hidup dan mati ini terlalu mendalam. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencoba memahaminya, tetapi ketika saya diserang oleh gerbang surgawi, untayan saripati hidup dan mati ini membantu saya memblokir sebagian besar serangan. Tanpa intisari ini, saya akan berubah menjadi debu sejak lama. Leluhur klan Zhou menyembuhkan kepalanya yang patah dan berkata dengan lemah. Senior, di mana Sky Beyond? Mengetahui bahwa Sky Beyond bahkan memiliki asal hidup dan mati, Ye Chen Feng sangat tertarik dengan tempat paling berbahaya di dunia tengah ini. Rumor mengatakan bahwa Sky Beyond adalah jalan menuju alam langit. Rumor mengatakan bahwa Sky Beyond adalah tempat tinggal gua dari sosok yang hebat. Namun rumor yang paling umum adalah bahwa Sky Beyond adalah dojo yang ditinggalkan oleh sosok hebat di benua pertarungan jiwa. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang menemukan kebenarannya. Leluhur klan Zhou berkata perlahan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan memikirkan alam langit. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Senior, apakah kamu pergi jauh ke Sky Beyond saat itu? Langit melampaui langit sangat misterius. Dengan kekuatanku saat itu, aku hanya memasuki area terluar dari Sky Beyond Sky. Asal hidup dan mati ini juga saya dapatkan di area luar Sky Beyond Sky. Leluhur Zhou berkata, Oke, coba dan lihat apakah Anda dapat menaklukkan sumber hidup dan mati ini. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk menekan Life and Death Origins yang hitam dan putih. Berdengung. Di bawah penindasan Chaos Divine Wood, untayan Origin of Life and Death segera bersinar dengan cahaya hitam dan putih hidup dan mati. Seutas Origin of Life and Death yang melampaui kekuatan Great Way merembes keluar, melawan penindasan Chaos Divine Wood. Riak menyebar ke segala arah. Pemimpin keluarga, apakah menurut Anda dia bisa menaklukkan asal hidup dan mati? Jiwa tua itu tahu bahwa dengan kekuatan leluhur klan Zhou saat itu, dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menaklukkan asal hidup dan mati ini dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan Ye Chen Feng jauh lebih rendah daripada leluhur klan Zhou, jadi jiwa tua itu merasa bahwa dia tidak bisa menaklukkan asal hidup dan mati ini. Sulit untuk mengatakannya. Anak ini punya banyak rahasia. Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Leluhur Zhou menatap Ye Chen Feng dari dekat. Hanya ketika kinerja Ye Chen Feng menantang surga dan cukup kuat, dia memiliki kemungkinan untuk melawan surga. Sama seperti tekanan dari Primal Chaos Divine Wood semakin kuat dan kuat, seolah-olah itu tidak bisa lagi menekan Origin of Life and Death, setetes darah emas misterius yang tidak berada di bawah kendali Ye Chen Feng muncul lagi dan menghantam Origin of Hidup dan Mati. Saat darah emas bertabrakan dengan Life and Death Essence, kekuatan yang tak terbayangkan meletus, merobek ruang diagram sembilan naga banjir yang tak tertembus dan memaksa Ye Chen Feng dan yang lainnya mundur. Ketika kekuatan destruktif yang merobek ruang diagram sembilan banjir naga perlahan menghilang, sumber kehidupan dan kematian menjadi tenang, ditekan oleh darah emas yang misterius. Astaga, darah siapa itu? Bahkan bisa menekan sumber hidup dan mati. Dia telah mempelajari sumber kehidupan dan kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur keluarga Zhou tahu betapa menakutkannya sumber kehidupan dan kematian itu. Dia tidak dapat membayangkan bahwa setetes darah dapat menekan sumber kehidupan dan kematian. Fusi roh pedang Ketika darah emas yang misterius menekan sumber kehidupan dan kematian, Ye Chen Feng tidak mengambil risiko memurnikan sumber kehidupan dan kematian ke dalam tubuhnya. Sebaliknya, dia memanggil roh pedangnya dan mengendalikannya untuk menyatu dengan sumber hidup dan mati yang lebih berharga daripada Dao Surgawi. Roh pedang, dia benar-benar mengembangkan roh pedang. Hati leluhur keluarga Zhou dan yang lainnya bergetar lagi. Mereka menemukan bahwa Ye Chen Feng jauh lebih luar biasa dari yang mereka bayangkan. Seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh senior Luo Shen, mungkin dia benar-benar bisa menjadi titik balik untuk mengubah nasib ras manusia. Dengan bantuannya, ada harapan bagi keluarga Zhou untuk bangkit kembali. Leluhur keluarga Zhou sangat terkejut dan permusuhan yang dia rasakan terhadap Ye Chen Feng menghilang. KKK Meskipun roh pedang kuat, sumber kehidupan dan kematian adalah eksistensi yang melampaui Dao Agung. Ketika roh pedang secara paksa menyatu dengan sumber kehidupan dan kematian, retakan muncul di tubuh roh pedang yang kuat. Otak pemakan dewa, perbaiki roh pedang. Karena semakin banyak retakan muncul pada roh pedang, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam roh pedang yang hancur, secara paksa memperbaiki retakan tersebut. Kayu pemelihara jiwa, sekering. Sumber kehidupan dan kematian terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan otak pemakan dewa, roh pedang masih tidak bisa menyatu dengan sumber kehidupan dan kematian. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengeluarkan kayu pemeliharaan jiwa. Dia melakukan banyak tugas dan memuntahkan Deat Flame Heavenly Fire untuk memurnikan kayu pemeliharaan jiwa dan jantung pohonnya yang paling berharga. Dia memurnikan sejumlah besar cairan murni dan menggabungkannya ke dalam roh pedang, meningkatkan kekuatannya. Kayu pemeliharaan jiwa adalah item roh kelas atas untuk memelihara jiwa di dunia ini dan hati kayu pemeliharaan jiwa bahkan lebih berharga. Setelah menyatu dengan Deat Flame Heavenly Fire, retakan di permukaan roh pedang dengan cepat sembuh. Akhirnya, dibawa perbaikan terus-menerus dari kayu pemelihara jiwa dan otak pemakan dewa, roh pedang akhirnya menyatu dengan sumber kehidupan dan kematian. Itu terus berubah dan warna roh pedang berangsur-angsur berubah menjadi perunggu. Kekuatan roh pedang juga meningkat lebih dari 10 kali lipat. Roh pedang perunggu, itu sebenarnya roh pedang perunggu. Menyaksikan transformasi roh pedang, leluhur keluarga Zou dan yang lainnya sangat terkejut. Roh pedang sudah sangat langka, apalagi roh pedang perunggu yang berevolusi. Dapat dikatakan bahwa roh pedang perunggu setara dengan diagram dao tingkat roh dan hanya bisa dilihat di domain surga. Keajaiban, anak ini memiliki begitu banyak keajaiban. Ras manusia kita, keluarga Zou kita, memiliki harapan. Ketika leluhur keluarga Zou melihat pemandangan ini, wajahnya yang tenang menunjukkan kegembiraan. Meskipun tingkat kultifasi Ye Chen Feng belum mencapai puncak benua douhun, dia percaya bahwa jika Ye Chen Feng memiliki cukup waktu dan ruang untuk tumbuh, dia pasti dapat berdiri di puncak benua douhun. Junior, bisakah kamu memberitahu ku namamu? Leluhur keluarga Zou menekan kegembiraannya dan bertanya. Kamu Chen Feng. Ye Chen Feng menarik kembali roh pedang perunggu ke dalam jiwanya. Dia menghela nafas lega saat dia berbicara dengan nada yang tidak angkuh atau rendah hati. Saya akhirnya mengerti mengapa Kaisar Bintang dan Senior Luoxen memilih Anda. Anda memang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib ras manusia kita. Nenek moyang keluarga Zou berkata dengan puas, sekarang, saya akan mengajari Anda kekuatan super nomor satu keluarga Zou kami, kaki yang mendominasi, untuk membentuk hubungan yang baik. Jangan khawatir, Senior, karena aku bersumpah demi Dao Surgawi, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi ketiga janji itu. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji di depan semua orang. Bagus, bagus, sekarang aku percaya kamu memiliki kemampuan. Leluhur keluarga Zou menganggup dan mengajari Ye Chen Feng kekuatan super santo tingkat rendah, dominating vote. Cheng Feng, gulir sembilan naga ini juga milikmu. Kami akan memberimu segalanya dari keluarga Zou kami dan kami bisa pergi tanpa khawatir. Dengan itu, leluhur keluarga Zou secara paksa menghapus koneksi dengan gulir sembilan naga dan memberikan harta nomor satu keluarga Zou, gulir sembilan naga tingkat suci kelas menengah kepada Ye Chen Feng. Tanpa perlindungan gulungan sembilan naga, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini dan cepat atau lambat akan berubah menjadi abu. Senior, jatuh ke dalam siklus reinkarnasi bukanlah kematian abadi. Mungkin dalam waktu dekat, Anda bisa bereinkarnasi dan kembali ke benua Douhun. Kemudian Anda dapat meneteskan darah pada gulungan sembilan naga dan memasukkannya ke dalam tubuh Anda. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih, biarkan aku memainkan sebuah lagu dan mengirim kalian semua ke dalam siklus reinkarnasi. Oke terima kasih. Leluhur keluarga Zou memimpin jiwa keluarga Zou dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng. Meskipun penampilan Ye Chen Feng mematahkan rencana leluhur keluarga Zou untuk mengubah nasibnya, dia tahu betapa sulitnya melakukannya. Bahkan jika dia benar-benar memahami asal usul hidup dan mati, masih sulit untuk melakukannya. Tapi Ye Chen Feng memberi keluarga Zou kesempatan untuk bangkit kembali dan mengubah nasib umat manusia. Bukan saja dia tidak membenci Ye Chen Feng, tapi dia juga berterima kasih padanya. Dengung, dengung, dengung. Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, lagu Ming Kuno terdengar lagi. Terkadang berani, terkadang cerah, terkadang lembut, dan memabukkan. Pada saat berikutnya, leluhur keluarga Zou dan yang lainnya menghancurkan jiwa mereka sendiri dan menghilang bersama lagu Ming Kuno. 1083 Senior, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan. Uji iklan tanda air Tes iklan tanda air pasti akan menghancurkan warisan dari tiga ras asing besar di dunia tengah, mematakan belenggu pintu alam surga, menghancurkan konspirasi ras asing, dan memungkinkan klan Zou bangkit kembali. Ye Chen Feng membungkuk dalam-dalam tiga kali ke arah jiwa leluhur klan Zou dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Ye Chen Feng menghabiskan banyak upaya untuk meninggalkan kediaman lama klan Zou yang dibangun ribuan mil di bawah tanah, dia sedikit mengernyit saat merasakan aura dunia luar. Dia sebenarnya belum pergi. Jiwa Ye Chen Feng sangat kuat, dan dia merasakan aura familiar di atas. Meskipun aura ini sengaja diubah, Ye Chen Feng masih bisa merasakan bahwa orang di luar pasti berkomplot melawannya. Selain Heaven Planner, Ye Chen Feng juga merasakan aura beberapa orang dengan kekuatan luar biasa. Jelas, kemunculan orang-orang ini terkait dengan Heaven Planner. Pencuri kecil, ketika aku menangkapmu, aku pasti akan menghajarmu dan memberitahumu konsekuensi berkomplot melawanku. Ye Chen Feng menggertakkan giginya dan berkata. Demi kehati-hatian, Ye Chen Feng mengendalikan ilusion Dao Insight untuk mengubah penampilannya, menerobos tanah yang tebal, dan muncul di luar. Heaven Planner, dia adalah seorang Heaven Planner yang mencuri barang-barang lama dan suka menggali kuburan. Jika saya tidak salah, kuburan leluhur klan Zhou telah digali olehnya, dan harta berharga klan Zhou juga telah dicuri olehnya. Seorang lelaki tua yang tampak pikun dengan rambut seputih salju dan memegang tongkat kayu kuno menunjuk Ye Chen Feng dikejauhan dan berkata dengan marah. Perencana surga, Anda cukup berani. Setelah berkomplot melawan saya, Anda tidak lari dan bahkan berani membawa orang untuk terus berkomplot melawan saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat menangkap Anda? Meskipun penampilan penjara surga telah sangat berubah, Ye Chen Feng dapat mengenali bahwa lelaki tua ini adalah penjara surga yang menyamar saat dia melihatnya. Bocah tak tahu malu, semua barang milikku telah dicuri olehmu, dan bahkan celana dalam emasnya pun hilang. Anda masih berani membuat tuduhan palsu. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tria tua berambut putih itu sangat marah hingga dia marah, dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak keras. Dia memiliki postur tubuh untuk bertarung dengan nyawanya. Sky Stealer, serahkan dirimu. Tiga ahli yang mengenakan seragam jurusita dengan rantai besi dingin melilit lengan mereka meraung marah dan bergegas menuju Ye Chen Feng, ingin menangkapnya bersama. Kamu idiot, kamu masih tidak tahu bahwa kamu telah ditipu olehnya. Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit, menghindari serangan dari tiga jurusita, dan berkata dengan marah, dia adalah pencuri langit yang sebenarnya, kamu telah digunakan olehnya. Benar atau salah, kami akan tahu kapan kami menangkapmu. Saat dia berbicara, ketiga polisi itu mengendalikan rantai besi dingin yang melilit lengan mereka, menutup seluruh ruang dan mengikat Ye Chen Feng. Langkah Pedang Saat tiga rantai besi dingin mendekat, Ye Chen Feng segera melangkah maju. Diagram pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul. Garis-garis pola dao pedang tajam ditembakkan dan menghancurkan tiga rantai besi dingin dengan ketajaman yang tak tertandingi. Gemuruh Tiba-tiba, serangkaian gemuruh bergema dari cakrawala. Sebuah tangan besar dengan pola bawaan dao di atasnya turun dari langit dan meraih Ye Chen Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Tujuh Pedang Penghakiman, Langit Hancur Ye Chen Feng melambaikan tangannya, dan cahaya pedang yang tampak seperti celah spasial melesat ke langit. Kekuatan dao pedang yang mengerikan sangat luas dan tak terbatas, dan itu membelah tangan niat dao. Pada saat berikutnya, seorang pria berjubah merah gelap, dengan mata tajam seperti kilat dan bekas luka yang jelas di sudut mata kirinya, dan tingkat kekuatannya berada di tingkat enam kerajaan binatang buas, melangkah ke dalam kehampaan dan tiba. Guizuo Feng, siapa sangka dia juga akan tertarik ke sini. Melihat pria berjubah merah itu muncul seperti guntur, Sky Stealer langsung mengenalinya. Dia adalah polisi super kedua dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga, Guizuo Feng yang dikenal sebagai pengejar angin seribu mil. Guizuo Feng muncul dan menyerang Ye Chen Feng lagi. Cahaya telapak tangan yang menakutkan terjalin dengan pola bawaan dao mengisolasi ruang dan benar-benar menyelimuti Ye Chen Feng. Dao surgawi tanpa ampun. Murid Ye Chen Feng mengerut. Lebih dari empat puluh prasasti dao surgawi ditembakkan, berubah menjadi kekuatan dao surgawi yang menakutkan yang mengaduk-aduk ruang hampa dan menghancurkan, sekali lagi menghancurkan serangan Guizuo Feng. Sky Stealer, kamu memang cukup cakap. Guizuo Feng melakukan gerak kaki yang aneh dan meningkatkan kecepatannya ke puncak. Dia langsung berubah menjadi sejumlah besar afterimage kecepatan dan mengepung Ye Chen Feng di tengah, meluncurkan serangan ke arahnya bersama-sama. Suara Dao Agung Otak pemakan dewa menyimpulkan dengan cepat, membentuk suara Dao Agung yang terdengar seperti pasukan yang kuat. Seperti gunung berapi yang meletus, itu meledak di benak Ye Chen Feng, secara langsung menghancurkan bayangan kecepatan Guizuo Feng dan melukai jiwa ketiga condor yang dekat dengannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Kalian bersenang-senang, aku pergi. Melihat bahwa Guizuo Feng dan yang lainnya tidak dapat melukai Ye Chen Feng, Sky Stealer tidak bertahan lama. Tubuhnya berkedip dan dengan cepat pergi. Kemana kamu pergi? Jiwa Ye Chen Feng telah terkunci di Sky Stealer. Saat Sky Stealer pergi, Ye Chen Feng meraum dan mengaktifkan niat daonya. Dia mengeksekusi Sky Rending Hand, ingin meraih Sky Stealer. Huff, kamu ingin menangkapku. Coba lagi di kehidupan anda selanjutnya. Sky Stealer mengungkapkan jejak penghinaan. Tubuhnya yang berkecepatan tinggi langsung berubah menjadi lebih dari seribu bayangan dan menipu Ye Chen Feng saat dia dengan tenang melarikan diri. Rantai Pengejaran Jiwa Sementara Ye Chen Feng menghalangi Sky Stealer, Guizuo Feng memanggil rantai hitam pekat yang ditutupi dengan rune kuno. Itu berkedip dalam kehampaan dan melingkar ke arah Ye Chen Feng. Alasan mengapa Guizuo Feng bisa menjadi polisi super kedua dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga sangat terkait dengan rantai pengejaran jiwa ini yang dekat dengan artefak dao tingkat tinggi dalam hal kekerasan. Sangat sulit bagi siapapun yang terikat oleh rantai pengejaran jiwa untuk membebaskan diri. Sky Stealer, kamu seharusnya tidak mencuri barang-barang Putri Mingyue. Patu ikuti saya kembali untuk melihat Sang Putri. Setelah mengendalikan rantai pengejaran jiwa untuk mengikat Ye Chen Feng, Guizuo Feng mengungkapkan senyum yang tak terduga dan dimarahi. Kalian sekelompok idiot bahkan tidak tahu siapa Sky Stealer. Aku benar-benar tidak tahu untuk apa Kerajaan Ilahi Sembilan Surga membesarkan kalian. Ye Chen Feng berkata dengan kesal. Saat dia berbicara, kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya, melepaskan diri dari ikatan rantai pengejaran jiwa. Berani, kamu masih berani begitu keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Jika bukan karena Putri yang meminta untuk bertemu denganmu, pelanggaranmu karena menyinggung kami sudah cukup bagiku untuk mengeksekusimu di tempat. Wajah Guizuo Feng tenggelam saat dia memarahi dengan keras. Jiwa Pedang Perunggu Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan 80 juta jin tapi masih belum bisa melepaskan diri dari Sol Chasing Chain. Dia segera menyatukan Jiwa Pedang Perunggu ke lengannya dan menebas rantai pengejaran jiwa. KKK Di bawah serangan Jiwa Pedang Perunggu, rantai pengejaran jiwa yang dekat dengan artefak dao bermutu tinggi segera retak. Berani. Melihat Sol Chasing Chain retak, Guizuo Feng mengangkat alisnya saat gelombang besar melonjak di hatinya. Dia segera menyerang Ye Chen Feng dengan tiga polisi super lainnya, ingin melukai parah dan menangkapnya. Merusak. Ye Chen Feng meraung saat Jiwa Pedang Perunggu langsung mematahkan rantai pengejaran jiwa. Pada saat berikutnya, lengan Ye Chen Feng menebas kehampaan saat kekuatan Jiwa Pedang Perunggu meletus. Satu pedang membelah kekosongan dan satu pedang mengguncang jiwa. Bekas luka pedang perunggu muncul di kehampaan saat merobek serangan Guizuo Feng dan yang lainnya seperti pisau panas menembus mentega, membelah tubuh mereka. Tidak baik. Guizuo Feng tidak berharap Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas sinar pedang yang begitu menakutkan. Jiwanya bergetar saat dia segera mengeluarkan dua kartu truf pertahanan untuk memblokir serangan itu. Namun, setelah Jiwa Pedang Perunggu berevolusi, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Jiwa Pedang Perunggu langsung merobek dua harta pertahanan dan menebas Guizuo Feng yang berwajah pucat, membuatnya terbang. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Chen Feng tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah, serangan pedang ini sudah cukup untuk langsung membunuh Guizuo Feng dan yang lainnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya lagi, atau jangan salahkan saya karena membunuh Anda. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin. Kemudian, di bawah tatapan Ngeri Guizuo Feng dan yang lainnya, dia terbang menjauh. 1084. Kota Tianyuan adalah kota berukuran sedang di dalam wilayah Kerajaan Sembilan Surga Ilahi. Itu terletak di kaki gunung roh yang tak terbatas. Meskipun kota Tianyuan tidak besar, ada banyak orang keluar masuk kota Tianyuan setiap hari. Alkemis bisa dilihat di mana-mana. Alasan mengapa alkemis sangat menyukai kota Tianyuan adalah karena ada banyak rumput roh langit dan bumi yang dapat digunakan dalam pengobatan yang tumbuh di pegunungan roh di sekitar kota Tianyuan. Hal ini menjadikan kota Tianyuan sebagai kota penghubung yang terkenal di tepi Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Hem, mengapa ada begitu banyak orang di depan? Ketika Ye Chen Feng, yang telah mendapatkan kembali penampilan aslinya dan mengenakan jubah putih panjang, tiba di kaki kota Tianyuan, yang tingginya beberapa ratus kaki, dia menemukan banyak orang berkumpul dan saling berbisik. Poster Dicari Ketika Ye Chen Feng berjalan perlahan, dia menemukan delapan poster buronan di kaki tembok kota. Salah satunya adalah penyamarannya belum lama ini. Sky Plucker, seorang pencuri terkenal. Dia menggali kuburan, menipu orang, mencuri wanita, dan melakukan segala macam kejahatan. Jika ada yang bisa memberikan informasi tentang Sky Plucker, mereka akan diberi hadiah 1 juta kristal jiwa bermutu tinggi. Jika ada yang bisa menangkap Sky Plucker, mereka akan diberi hadiah 10 juta kristal jiwa bermutu tinggi dan alat dao kelas menengah. Melihat hadiah di poster buronan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia berpikir dalam hati, kerajaan ilahi sembilan surga ini terlalu pelit. Dengan metode Sky Plucker yang tak terduga, hadiah kecil ini tidak cukup untuk menebus nilainya. Akan lebih baik untuk meningkatkannya 10 kali lipat. Ye Chen Feng melirik poster buronan di tembok kota dan berjalan ke kota Tianyuan yang bising. Dia berencana untuk beristirahat di sini selama beberapa hari untuk menyempurnakan potret naga sembilan banjir dan memahami kaki tiran sebelum pergi. Dia ingin menemukan pavilion surga untuk bertanya tentang tiga bahan utama pelet pemecah suci surgawi. Ye Chen Feng berjalan di sepanjang jalan kuno kota Tianyuan. Saat dia mengagumi jalan-jalan kuno kota Tianyuan yang unik dan mencari tempat tinggal, sebuah kereta melewatinya. Di gerbong ini, selain aroma tumbuhan yang samar, dia juga mencium bau darah. Alkemis bintang 4 Ye Chen Feng melihat token emas gelap tergantung di kereta. Token itu diukir dengan 4 bintang dan tungku obat. Mata Ye Chen Feng berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kereta itu lagi. Ada banyak alkemis di kota Tianyuan, tetapi alkemis bintang 4 sangat jarang. Ye Chen Feng menduga bahwa kereta ini kemungkinan besar berasal dari pavilion surga, yang telah dia cari. Kebetulan sekali. Ketika Ye Chen Feng tiba di penginapan terbesar di kota Tianyuan, dia menemukan kereta yang baru saja dia lihat. Sudut bibirnya melengkung, dia masuk. Meskipun Ye Chen Feng ingin berteman dengan orang-orang di pavilion surga, dia tidak sembrono. Dia menghabiskan ratusan kristal jiwa bermutu tinggi untuk menyewa kamar terpencil untuk beristirahat. Malam berlalu dengan cepat. Setelah malam pemurnian, Ye Chen Feng benar-benar mengenali potret naga sembilan ular. Dia memupuknya di dalam hatinya dan menggunakan life flame miliknya untuk memperbaikinya. Meskipun potret naga sembilan ular jauh lebih rendah daripada anulus naga sembilan naga, dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia pada dasarnya dapat menggunakan sepertiga dari kekuatan potret sembilan naga-naga. Selain itu, menggunakan potret sembilan naga-naga tidak akan menghabiskan kekuatan jiwanya seperti menggunakan sembilan naga jade anulus. Dapat dikatakan bahwa potret naga sembilan ular lebih berguna untuk Ye Chen Feng saat ini. Dengan potret naga sembilan ular, bahkan jika dia menghadapi ahli nirvana biasa, dia akan memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Saat fajar, setelah malam penyulingan, Ye Chen Feng mandi dan berganti pakaian, dia meninggalkan kamar. Dia ingin berjalan-jalan di sekitar kota Tianyuan dan mencari harta karun. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke aulah utama penginapan, dia tertegun. Seorang wanita cantik dengan gaun hijau danau masuk ke matanya. Dia adalah kecantikan yang tak tertandingi, dan dia secantik peri. N. Gadis yang sangat cantik Ye Chen Feng telah melihat terlalu banyak wanita cantik, tetapi ketika dia melihat wanita di depannya, matanya tidak bisa tidak bersinar. Terutama kecantikan dan temperamennya yang memabukkan, itu bahkan lebih menawan, membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Ketika Ye Chen Feng memandangnya dari jauh, dia menemukan bahwa matanya yang jernih dan menggoda sangat mirip dengan mata Yueni Chang. Selain penampilan mempesona wanita ini, dan matanya yang sangat mirip dengan Yueni Chang menarik perhatian Ye Chen Feng, lambang bintang 4 yang tergantung di dada kirinya juga menarik perhatiannya. Jadi dia adalah alkemis bintang 4, gumam Ye Chen Feng pada dirinya sendiri. Di samping wanita cantik ini berdiri seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit agak pucat, serta seorang lelaki parubaya kekar dengan baju besi emas yang memancarkan bau samar darah. Pada saat ini, pria berbaju besi emas itu sedang berbicara dengan lima kaisar binatang tempur dengan kekuatan luar biasa. Selama kalian berlima dapat dengan aman mengantar kami ke Fas Celestial City, kami bersedia memberi kalian masing-masing 1 juta kristal jiwa bermutu tinggi sebagai hadiah. Pria lapis baja emas itu berkata dengan suara yang dalam. Kota surgawi luas cukup jauh. Dengan kecepatan kuda naga, itu akan memakan waktu setidaknya lima hari. Dan ada banyak bahaya di sepanjang jalan, jadi harga pengawalan harus sepadan dengan usaha kita. Bagaimana dengan ini? Atas dasar 1 juta kristal jiwa bermutu tinggi, kami akan menambahkan pil dao hebat untuk anda masing-masing. Saya pikir pavilion surga anda tidak akan pelit dengan grid dao pil. Seorang kaisar binatang tempur kelas 4 mengenakan jubah abu-abu gelap dengan rambut panjang menutupi bahunya dan memegang sarung kulit ular di lengannya menyembunyikan hasrat membara di matanya saat dia menawar. Yah, saya berjanji kepada anda, selama anda mengantar kami dengan selamat ke kota surgawi yang luas, selain 1 juta kristal jiwa bermutu tinggi sebagai hadiah, saya juga akan memberi anda masing-masing pil dao hebat. Wanita cantik itu berbicara, suaranya senyaman kicau orioli. Apakah anda masih membutuhkan seseorang untuk menemani anda? Mendengar percakapan antara orang-orang ini, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit ketertarikan dan perlahan berjalan untuk bertanya. Ada cukup pendamping, anda bisa pergi. Ria berjubah abu-abu itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan menolak dengan dingin. Majikan tidak berbicara, mengapa anda terburu-buru? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menatap wanita cantik itu, satu orang lagi, satu bagian kekuatan lagi. Dan kebetulan aku ingin pergi ke Fas Celestial City, aku bisa mengantarmu, selama hadiahnya sama dengan milik mereka. Saya bertanya-tanya seberapa kuat yang mulia. Wanita yang menakjubkan itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Sedikit lebih kuat darinya. Ye Chen Feng sengaja menunjuk pria berjubah abu-abu yang penuh permusuhan. Pacaran kematian. Mendengar Ye Chen Feng dengan sengaja mengincarnya, pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba menjadi marah. Dengan suara pedang yang keras, dia meraih gagang pedang dan hendak menyerang. Namun, Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia dengan cepat melakukan serangan telapak tangan dan memukul sarung di lengannya. Serangan telapak tangan menjatuhkannya beberapa meter, menyebabkan ki dan darahnya bergolak. Sangat tidak nyaman hingga dia hampir muntah darah. Keterampilan yang bagus, yang mulia dipekerjakan. Hadiah pendampingnya sama dengan mereka berlima. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng yang memaksa pria berjubah abu-abu itu mundur dengan satu serangan telapak tangan, wanita cantik itu bertukar beberapa patah kata dengan pria tua berambut putih itu melalui transmisi suara. Terima kasih, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan ringan. Nah, kalian berenam besiaplah. Setelah dua jam, kita akan berkumpul di luar kota dan pergi ke Fas Celestial City. Pria lapis baja emas itu menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan berkata dengan keras. Sialan, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Diguncang kembali oleh telapak tangan Ye Chen Feng, pria berjubah abu-abu, yang kehilangan muka, memelototi Ye Chen Feng yang berbalik dan pergi, dan bersumpah di dalam hatinya. 1085. Baiklah, semua orang ada di sini. Ayo pergi. Dua jam kemudian, semua orang berkumpul di luar kota Tianyuan, mengawal wanita cantik dan kelompoknya ke kota Wang Tian. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Melihat wanita cantik itu mengganti gerbongnya, token pavilion surgawi bintang 4 yang tergantung di gerbong itu menghilang. Ini mengkonfirmasi tebakan Ye Chen Feng bahwa mereka dalam masalah. Namun, ada satu hal yang Ye Chen Feng tidak tahu. Karena mereka dalam masalah, mengapa mereka tidak terbang kembali ke kota Wang Tian dengan binatang surgawi mereka? Mungkinkah ada misteri di baliknya? Ye Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata terpejam, bergumam pada dirinya sendiri saat dia menunggang kuda naga yang agung dengan darah naga banjir. Wali Jin, ini bukan cara yang benar. Menurut peta, ini bukan cara terbaik untuk pergi ke kota Wang Tian. Setelah melakukan perjalanan lebih dari dua jam, seorang pria berjubah abu-abu dan memegang pedang kulit ular melihat peta di tangannya dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang jalan apa yang harus diambil. Penjaga Jin, yang mengenakan baju besi emas, memelototinya dan berkata dengan dingin. Dia memimpin dan memimpin kelompok itu ke jalur hutan terpencil, siap melintasi pegunungan. Tampaknya jalan itu tidak akan damai. Namun, dia bisa membantu tiangnya dan membeli tiga bahan utama untuk pelet pemecah suci surgawi melalui mereka. Ye Chen Feng, yang mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan tendangan tirani, bergumam pada dirinya sendiri. Penjaga Jin, kemana kamu pergi? Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir Anda harus menempuh sepertiga perjalanan. Menurut peta, kita akan melewati gunung merpati elang. Ada banyak elang yang tinggal di gunung, dan ada banyak hewan surgawi tingkat tinggi di antara mereka. Jika kita masuk tanpa izin, saya khawatir kita akan berada dalam bahaya. Pria berjuba abu-abu itu menunggang kuda naga ke sisi penjaga Jin dan menunjuk ke peta di tangannya. Saya berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang jalan apa yang harus diambil. Yang perlu Anda lakukan adalah melindungi Nona. Penjaga Jin memelototinya dan memperingatkan dengan suara rendah. Tentu saja, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Namun, jika mengambil jalan memutar seperti ini, akan membuang banyak waktu kita dan menambah bahaya. Pria berjuba abu-abu itu menatap mata penjaga Jin dan berkata, Baiklah, mari kita berhenti berdebat. Bagaimana dengan ini? Malam ini, saya akan membuka tungku dan memurnikan enam pil sudodaw untuk semua orang sebagai kompensasi. Tangan yang cantik dan lembut dengan lembut mengangkat kerudung putih, memperlihatkan wajah cantik seorang wanita. Suara merdunya langsung memadamkan amarah di hati semua orang. Oke. Meskipun pria berjuba abu-abu dan yang lainnya memiliki kekuatan luar biasa, pada akhirnya mereka masih menjadi pembudidaya nakal. Sudodaw Kores juga sangat berharga bagi mereka. Mendengar akan ada tambahan penghasilan, dia menahan amarah di hatinya dan tidak lagi berbicara. Tuan, apakah menurut Anda ada yang salah dengan mereka berenam? Wanita cantik itu melirik kelompok enam Ye Chen Feng dengan matanya yang indah. Dia kembali ke gerbong dan memasang batasan kedap suara sebelum bertanya. Meskipun pria berjuba abu-abu itu berbicara banyak omong kosong, dia seharusnya baik-baik saja. Adapun lima lainnya, sulit dikatakan. Pria tua berjuba putih dengan rambut seputih salju dan kulit agak pucat itu menghembuskan seteguk udara keruh. Bangun dari kondisi penyembuhannya, dia berkata, tapi kali ini kami benar-benar mengambil risiko. Orang-orang di ibu kota Yong Sky benar-benar tercelah. Jika kita dapat dengan aman kembali ke Fas Sky Kapital, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Wanita cantik itu berkata dengan agak marah. Sai, kami terlalu ceroboh. Saya tidak menyangka bahwa orang-orang di ibu kota Yong Sky akan begitu gila dan dengan sepenuh hati ingin menyingkirkan kami demi kemajuan tiange. Pria tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan, bagaimana lukamu? Berapa lama lagi yang Anda butuhkan untuk pulih? Wanita cantik itu bertanya lembut. Cedera saya kali ini cukup parah. Saya memperkirakan bahwa saya akan membutuhkan tiga hari lagi untuk pulih sepenuhnya. Pria tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Tiga hari. Meski tiga hari bukanlah waktu yang lama, mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Apapun bisa terjadi dalam tiga hari, menyebabkan wanita cantik itu sangat khawatir. Malam ini, Anda akan memperbaiki pil di depan semua orang. Pertama, kami akan menguji kenamnya untuk melihat apakah ada yang mencurigakan. Setelah itu, kami akan melanjutkan dengan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Selama rencananya dijalankan dengan benar, bahkan jika orang-orang di ibu kota Yongskai memiliki tiga kepala dan enam tangan, mereka tidak akan dapat menghentikan kita. Pria tua berambut putih itu berkata, Oke. Wanita cantik itu mengangguk, jejak kekejaman muncul di matanya. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Hanya bulan sabit yang terlihat samar-samar bersinar menembus awan, menyinari cahaya bulan yang terang. Malam ini, kita akan menetap di sini dan beristirahat. Setelah menerima transmisi dari wanita cantik itu, pelindung jin menemukan gunung yang luas di dalam hutan pegunungan untuk menetap dan beristirahat. Setiap orang memiliki perjalanan yang sulit. Untuk berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka dalam mengawal kami, saya akan memperbaiki pil untuk semua orang malam ini. Wanita cantik itu tidak meninggalkan gerbong, tapi suaranya yang jernih terdengar dari dalam. Terima kasih atas masalahmu, nona. Tria berjubah abu-abu dan yang lainnya berkata dengan gembira, mengangkat kepala untuk mengantisipasi. Pelindung jin, lindungi aku. Wanita cantik itu menginstruksikan. Dia mengeluarkan kuali berkaki tiga berwarna hijau tua bertatahkan kepala binatang buas dan diukir dengan sejumlah besar prasasti alat. Dia memuntahkan api spiritual hijau tua, menyalakan kuali. Kemudian, dia menempatkan lebih dari 10 batang ramuan obat berkualitas tinggi ke dalam kuali dan mulai memurnikan. Persyaratan minimum untuk alkemis di Tiange adalah memurnikan pil surgawi tingkat rendah. Namun, alkemis yang bisa memurnikan pil surgawi tingkat rendah tidak memenuhi syarat untuk memakai lambang bintang. Hanya alkemis yang bisa memurnikan pil surgawi kelas menengah yang memenuhi syarat untuk memakai lambang bintang 1, yang mewakili status mereka. Wanita yang menakjubkan itu adalah seorang alkemis bintang 4, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil sudodao. Di bawah penyempurnaan kuali hijau tua dan nyala api spiritual, lebih dari 10 batang ramuan spiritual langsung layu, berubah menjadi cairan spiritual dalam jumlah besar. Pada saat ini, jiwa wanita yang menakjubkan itu meledak dan dituangkan ke dalam kuali yang mendidih. Dia mengendalikan api spiritual hijau tua dan memurnikan ketidakmurnian dalam cairan spiritual. Sungguh jiwa yang kuat. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di tanah dan menyimpulkan kemampuan ilahi tendangan tirani, mengungkapkan sedikit keterkejutan ketika dia merasakan wanita yang menakjubkan, yang merupakan kaisar binatang kelas 3, tiba-tiba meledak dengan kekuatan jiwa yang sebanding dengan seorang kaisar binatang kelas 5. Sementara wanita cantik itu sedang memurnikan pil, pria tua berambut putih, yang menyembuhkan dengan sekuat tenaga, meledak dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Dia keluar dari gerbong dan mengamati ekspresi semua orang. Tangan wanita yang mempesona itu dengan cepat bergerak, mengembunkan satu demi satu bekas pil yang rumit. Ketika tanda pil meleleh ke dalam kuali yang mendidih, aroma obat yang kental keluar, menyebabkan siapapun yang menciumnya merasa segar kembali. Itu akan memadatkan pil. Saat aroma obat yang keluar dari gerbong menjadi lebih kuat, semua orang tahu bahwa ini adalah langkah yang paling penting. Cairan spiritual di dalam kuali akan mulai mengembun menjadi pil. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi antisipasi, sementara yang lain mengungkapkan ekspresi muram. Namun, ekspresi semua orang ditangkap oleh pria tua berambut putih, yang menganalisis pikiran mereka. Berdengung Mengikuti suara mendengung yang menusuk telinga, wanita cantik itu tiba-tiba menamparkan kuali yang mendidih. Enam pil sudodao berkualitas tinggi terbang keluar dan membuka kuali. Dia meraih mereka di tangannya. Tidak buruk, tidak buruk. Kenam pil sudodao ini hampir sempurna. Dengan kekuatan Anda saat ini dan penguatan kuali kayu hijau, Anda seharusnya dapat menyempurnakan pil grendao. Melihat enam pil sudodao berpola sembilan di tangan wanita yang memukau itu, lelaki tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi bersyukur. Tuan, ketika saya sedang memurnikan pil, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa? Wanita cantik itu bertanya dengan lembut. Di antara enam orang itu, dua di antaranya mungkin bermasalah, tapi saya tidak yakin. Empat sisanya pasti baik-baik saja. Mata lelaki tua berambut putih itu menunjukkan sedikit ketegasan. Tuan, kapan kita akan bergerak? Wanita cantik itu bertanya dengan ekspresi dingin. Anda menggunakan enam pil sudodao ini untuk mengujinya lagi. Malam ini, kami akan mengadakan pertunjukan dan menghilangkan semua bahaya. Kemudian, kita akan berangkat dengan binatang surgawi terbang. Dengan cara ini, kita harus memiliki kesempatan untuk menyingkirkan bahaya. Tria tua berambut putih itu berkata dengan tegas. Bagus. Wanita cantik itu menganggup dan menyesuaikan pikirannya. Dia dengan lembut membuka tirai dan dengan elegan berjalan keluar dari gerbong. 1086. Ini adalah pil sudodao yang baru saja saya sempurnakan. Saya akan memberikannya kepada Anda. Wanita cantik itu menyerahkan enam sudodao kores yang baru saja dia sempurnakan kepada pelindung jin dan berkata dengan suara lembut. Terima kasih. Tria berjubah abu-abu dan yang lainnya menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi Ye Chen Feng tampak tenang, tidak bahagia atau sedih. Yah, lumayan, tidak ada kotoran di eliksir, dan suhunya pas. Tapi saat memadatkan eliksir, gadis itu pasti menahan diri, atau dia terganggu. Kalau tidak, kualitas eliksir ini harus sempurna. Ye Chen Feng dengan lembut mencubit ramuan yang disempurnakan oleh wanita cantik itu dan berkomentar. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, ekspresi pria tua berambut putih dan wanita cantik itu berubah pada saat yang sama, terutama wanita cantik itu, yang tidak bisa menyembunyikan pemandangan dingin di matanya. Kamu seorang alkemis. Wanita cantik itu menarik nafas dalam-dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan bertanya dengan suara rendah. Tidak. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tertarik pada alkimia. Kamu terlalu rendah hati. Kamu bisa melihat melalui mentalitas Yaner saat dia memurnikan ramuan, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan wajah kemerahan berjalan keluar dari kereta dan berkata, Anda berasal dari pavilion mana, dan tingkat alkemis apa Anda? Sudah ku bilang, aku bukan seorang alkemis. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka lupakan saja. Pria tua berambut putih itu menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan berkata, Wali Jin, pergi dan berburu binatang buas. Aku ingin makan daging. Ya. Pelindung Jin menurut, tubuhnya melintas, dan dia terbang ke hutan pegunungan yang sunyi. Setelah beberapa saat, dia membawa Black Spirit Wild Boar yang setingkat dengan Heavenly Beast. Dia menyiapkan rak, menyalakan api, dan memanggangnya. Segera, bau daging yang menggoda menyebar dari Black Spirit Wild Boar, mengambang di hutan, membuat orang ngiler. Jika Anda tertarik, Anda bisa mencicipinya. Pria tua berambut putih dan wanita cantik itu duduk di samping Black Spirit Wild Boar. Mereka menggunakan belati tajam mereka untuk memotong sepotong daging emas panggang yang mengandung spiritualitas yang kuat dan memakannya dengan nikmat. Melihat postur makan wanita cantik yang anggun dan penampilan cantik itu, mata pria berjubah abu-abu dan yang lainnya terpaku. Mereka segera duduk dan memakan daging sambil berusaha mendekatinya. Adapun Ye Chen Feng, dia menarik nafas dalam-dalam dan mencium aroma daging. Dia mengungkapkan senyum yang tidak terdeteksi, tetapi dia tidak bergerak mendekat. Sebaliknya, dia menutup matanya dan terus bermeditasi, mendapatkan tendangan tiran. Melihat Ye Chen Feng bermeditasi dengan mata tertutup, pria tua berambut putih dan mata wanita cantik itu semakin dingin. Semuanya, keamanan malam ini ada di tangan kalian. Ayo pergi ke gerbong untuk beristirahat. Pria tua berambut putih dan wanita cantik itu melirik Ye Chen Feng dan yang lainnya dari sudut mata mereka dan berkata dengan penuh arti. Jangan khawatir dan istirahatlah. Dengan kami di sini, tidak akan ada bahaya. Pria berjubah abu-abu menepuk dadanya dan berjanji. Saat malam semakin larut, seluruh hutan gunung menjadi sunyi. Sama seperti Ye Chen Feng yang menurunkan tiran kik lagi dan lagi, roh jiwa yang dilepaskannya mendeteksi ketidaknormalan. Aura menakutkan muncul. Pada saat berikutnya, tiga lampu pedang yang sangat cepat menembus langit malam yang gelap. Mereka dipenuhi dengan blet daowil yang menakutkan dan menebas ke arah Ye Chen Feng dan dua orang lainnya yang duduk di sekitar gerbong. Mereka benar-benar menyerang saya. Menghadapi serangan mendadak itu, Ye Chen Feng tidak panik. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam malam dalam sekejap, menghindari cahaya pedang yang turun dari langit. Dua kaisar lainnya dengan kekuatan luar biasa tidak memiliki kecepatan mencengangkan Ye Chen Feng. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menahan serangan lampu pedang. Sebuah ledakan dahsyat memecah kesunyian malam. Seluruh tanah terguncang sampai tertutup retakan. Siapa ini? Tria berjubah abu-abu dan dua orang lainnya memanggil dao treasures mereka. Mereka memelototi sosok seperti hantu dan meraum marah. Orang yang akan membunuhmu. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar. Sosok mirip hantu itu menyerang lagi. Lampu bilah yang dipenuhi dengan niat membunuh ditebas. Niat pedang yang menakutkan itu seperti badai mengerikan yang menenggelamkan segalanya. Ia ingin menghancurkan semua orang. Anda. Tria berjubah abu-abu dan yang lainnya tidak mundur. Mereka membakar kekuatan garis darah mereka dan berubah menjadi jiwa binatang buas mereka. Mereka memegang harta karundau mereka dan terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Meskipun pria berjubah abu-abu dan yang lainnya adalah penggarap mandiri. Mereka mengembara antara hidup dan mati sepanjang tahun. Mereka memiliki pengalaman tempur yang luar biasa dan memiliki banyak kartu truf yang kuat. Untuk sementara, sosok seperti hantu itu tidak bisa membunuh mereka. Pena tua, pria bernama Feng Chen telah menghilang. Saat pertempuran menjadi semakin intens, pelindung jin datang ke kereta dan berkata dengan lembut. Ayo pergi. Ayo pergi dari sini dulu. Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit dan membuat keputusan cepat. Oke. Pelindung jin mengangguk. Dia tidak peduli dengan nyawa pria berjubah abu-abu itu dan segera menunggangi ketiga kuda naga ke kedalaman hutan yang gelap. Tuan, menurutmu siapa Feng Chen itu? Wanita cantik itu bertanya dengan lembut. Huh, ketika Feng Chen itu mengambil inisiatif untuk mengawal kita, aku menduga ada yang salah dengannya. Jika bukan karena takut mengingatkannya, aku akan menyingkirkannya sejak lama. Sekarang, tampaknya kekuatan dan metode orang ini jauh di luar imajinasi kita. Saya harap kita bisa melarikan diri darinya. Pria tua berambut putih itu menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas. Penatua, nona muda, kita berada di tepi tebing. Haruskah kita memanggil binatang surgawi terbang kita? Tiga kuda naga berpacu di sepanjang jalur gunung selama sekitar satu batang dupa sebelum suara pelindung jin terdengar di kereta. Baiklah, saya akan memanggil binatang surgawi saya yang terbang dan mengusir mereka. Pria tua berambut putih itu mengangguk, meledak dengan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan kereta. Dia mengeluarkan tas pemontrol binatangnya dan memanggil Heavenly Beast Level 8 Golden Cronid Heavenly Eagle, seluruh tubuhnya berwarna emas. Lebar sayapnya lebih dari 10 meter, dan kepalanya memiliki mahkota bulu. Ayo pergi. Pria tua berambut putih dan dua lainnya melompat ke belakang Golden Cronid Heavenly Eagle, dan dengan kecepatan tinggi, mereka terbang keluar dari pegunungan. Saat Fajar menyingsing, Golden Cronid Heavenly Eagle terbang di atas area yang luas, tiba di udara di atas lembah pegunungan yang dipenuhi bebatuan aneh. Kali ini, kita harus bisa melepaskannya kan? Melihat matahari merah cerah di kejauhan dan awan membara yang mempesona, wajah wanita cantik yang seperti batu giyok itu memperlihatkan senyuman yang indah. N, kami telah merencanakan begitu lama, dan menghabiskan begitu banyak usaha. Jika kita masih tidak bisa melepaskannya, kita akan berada dalam bahaya. Pria tua berambut putih itu mengangguk, juga memperlihatkan senyuman yang langka. Guru, Anda dapat terus menyembuhkan luka Anda. Selama kita keluar dari bahaya, dengan kecepatan Golden Cronid Heavenly Eagle, kita akan bisa kembali ke Fas Heavenly Capital dalam dua hari. Wanita cantik itu menggeliat dengan malas, mengungkapkan lengkungan menggoda saat dia berkata dengan kecantikan yang tak tertandingi. Ada yang salah. Saat lelaki tua berambut putih itu sedang bermeditasi, wajahnya sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi panik. Ada apa, guru? Melihat pria tua berambut putih itu kehilangan ketenangannya, hati wanita cantik itu menegang saat dia bertanya. Saya telah diracuni. Pria tua berambut putih itu memeriksa tubuhnya berkali-kali. Pada akhirnya, dia tidak percaya bahwa sebagai alkemis bintang lima, dia telah diracuni. Apa? Wajah wanita cantik itu sedikit berubah, dan pada saat yang sama, dia memeriksa tubuhnya sendiri. Dia menemukan bahwa dia juga telah diracuni. Mereka baru saja lolos dari bahaya, dan sekarang mereka bertemu dengan bahaya yang sebenarnya. 1087. Kami sangat berhati-hati, bagaimana kami bisa diracuni. Wanita cantik itu menarik nafas dalam-dalam, menekan kepanikan di hatinya, dan berusaha keras untuk mengingatnya. Tiba-tiba, kehendak jalan yang kuat meletus dari lelaki tua berambut putih itu. Tinju aura yang tak tertandingi ditembakan dan meledak ke arah pelindung jin yang berada di samping. Tapi pelindung jin sudah siap, tubuhnya berkelebat, dan menghindari serangan tiba-tiba tetua berambut putih itu. Dia berdiri di leher elang emas, menatap sesepu berambut putih dengan dingin dan berkata, Elder, apa maksudmu dengan ini? Pena tua berambut putih dengan cepat menelan pil detoksifikasi, menatapnya dengan dingin dan berkata, sepanjang jalan, hanya kamu yang memiliki kesempatan untuk berhubungan denganku dan Yaner. Saya benar-benar tidak berharap Anda menghianati kami. Pelindung jin, kamu. Mata wanita cantik itu melebar, dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Aku laki-laki Adipati Yong, bagaimana aku bisa menghianatimu? Rencananya berhasil, pelindung jin merobek penyamarannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata dengan nada mengejek. Setelah dia selesai berbicara, kakinya meledak dengan kekuatan yang kuat, menembus leher Golden Crown Heavenly Eagle yang tak berdaya, dengan paksa mematahkan lehernya. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, memercik dari sembilan surga. Yaner, ayo pergi. Tetua berambut putih itu tiba-tiba menggendong wanita cantik itu, melompat turun dari Golden Cronid Sky Eagle, dan melarikan diri ke lembah batu yang terjal. Tapi, di bawah korosi racun aneh, penatua berambut putih, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat lima, sangat lemah, dan tidak bisa menyingkirkan pengejaran pelindung jin. Penatua, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan perjuangan yang sia-sia, Anda tidak dapat melarikan diri. Kemudian, pelindung jin mengeluarkan raungan yang mengejutkan, gelombang suara yang menakutkan menembus sembilan langit, dan membombardir tetua berambut putih dengan kecepatan yang mencengangkan, mengguncang darahnya, dan menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Mencacah. Pelindung jin, yang sedang dalam pengejaran, dengan cepat menebas lagi, cahaya pedang yang menakutkan itu seperti merkuri yang mengalir di tanah, membelah udara yang berat, dan dengan keras memotong tubuh tetua berambut putih yang terluka parah itu, langsung memotongnya dari udara. Ketanah, menghancurkan lubang besar di tanah. Dia terluka parah. Ya ner, jangan khawatirkan aku, pergilah, aku akan membantumu menahannya. Pria tua berambut putih berlumuran darah merangkak naik dari tanah. Dia dengan paksa mendorong wanita cantik berwajah pucat itu dan mendesaknya dengan suara keras. Huh, apakah Anda masih ingin melarikan diri setelah diracuni oleh bone softening powder? Pelindung jin menatap lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan dingin. Sebuah tangan besar yang menutupi langit keluar dari tubuhnya, membawa serta kekuatan yang tak terbendung, meraih wanita cantik yang seluruh tubuhnya lemas setelah racun berkobar, ingin mencengkramnya di tangannya. Hey, tidak bisakah kamu memperlakukan gadis cantik seperti itu dengan lembut? Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar. Tangan raksasa yang meraih kecantikan tiada taraf itu tiba-tiba mengalami pukulan berat. Itu hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih panjang dan memiliki aura heroik, berjalan keluar dari lembah berbatu. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Pelindung jin tidak menyangka Ye Chen Feng, yang menghilang di hutan, tiba-tiba muncul. Dia mengangkat alisnya dan memiliki firasat buruk. Saya adalah penjaga sewaan mereka. Saya akan berada dimanapun mereka berada. Apakah ada masalah dengan itu? Kata Ye Chen Feng main-main dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Wah, meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda ketika Anda mati. Pelindung jin memandang Ye Chen Feng yang tenang dan diam-diam menyembunyikan batu penghancur di tangannya saat dia memperingatkan dengan dingin. Hei, aku orang yang keras kepala. Karena saya telah menerima misi, saya pasti akan melindungi mereka sampai akhir. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata, juga, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mengancamku. Baiklah, baiklah, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Saat dia berbicara, pelindung jin melompat ke udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan niat membunuh tanpa batas. Kekuatan menakutkan dari Saber Dao tampaknya membelah kehampaan menjadi dua bagian, dan seluruh langit menjadi gelap. Surga kedelapan Saber Dao, langkah ini agak menarik. Merasakan niat Dao yang terkandung dalam pedang pelindung jin, ekspresi Ye Chen Feng tenang. Dia berdiri diam di tempat dengan tangan di belakang punggung dan tidak mengelak sama sekali. Anda mencari kematian. Melihat Ye Chen Feng tidak menghindari serangannya, mata pelindung jin dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba membengkak, dan raungan menakutkan keluar dari mulutnya. Kemudian, dia membuang batu penghancur yang tersembunyi di telapak tangannya dan menembakkannya ke arah Ye Chen Feng. Batu penghancur ini, yang cukup kuat untuk menghancurkan senjata Dao tingkat rendah, adalah jurus pembunuhannya yang sesungguhnya. Serangkaian serangan sebelumnya hanya untuk mengalihkan perhatian Ye Chen Feng. Langkah bagus, tapi sayangnya, kamu terlalu lemah. Saat dia berbicara, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan. Sejumlah besar pola grit Dao muncul di benak Ye Chen Feng, mengalir seperti gelombang cahaya. Saat pola suara ini bergabung, mereka membentuk suara Dao agung yang mengejutkan langit dan bumi. Dengan satu raungan, surga dan bumi berubah. Suara bergulir dari grit Dao seperti bima sakti yang membentang melintasi langit, secara langsung menghancurkan gelombang suara yang dikeluarkan oleh pelindung jin. Itu menghancurkan sinar pedang yang turun dari langit dan meledakkan batu penghancur yang terbang di atasnya. Retak, retak, retak. Setelah diserang oleh suara grit Dao yang dikeluarkan oleh Ye Chen Feng, armor emas di tubuh pelindung jin langsung berubah menjadi debu. Gelombang suara yang mengerikan membombardir tubuhnya, menghancurkan semua tulang di tubuhnya dan membuatnya terbang ribuan meter jauhnya. Jika Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan dan ingin membuatnya tetap hidup, raungan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Untuk tai terlalu kuat. Suara grit Dao bergema di telinga mereka untuk waktu yang lama. Ketika mereka melihat pelindung jin, lelaki tua berambut putih, dan wanita cantik, yang telah dikirim terbang oleh raungan Ye Chen Feng dan yang nasibnya tidak diketahui, mau tidak mau menelan ludah. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang kelas 4, akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Kembali. Ye Chen Feng mengulurkan tangannya dan beberapa niat grit Dao membentuk tangan besar yang menutupi langit. Dia meraih pelindung jin, yang telah roboh di tanah seperti tumpukan lumpur, dan melemparkannya ke tanah. Jangan terlalu bangga, Markis of Yong Tian pasti akan membalaskan dendamku. Pelindung jin, yang tulangnya hancur dan tidak lagi memiliki vitalitas, berkata dengan lemah. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng mengabaikan ancaman pelindung jin dan hendak menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Namun, pada saat ini, penjaga jin mengertakkan gigi dan kekuatan yang kuat meledak di mulutnya, menyebabkan kepalanya meledak. Ini menyebabkan Ye Chen Feng gagal dalam pencarian jiwa. Sepertinya Anda tahu banyak rahasia. Melihat mayat pelindung jin, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan melepaskan gumpalan life flame untuk melelehkan mayat itu. Ayo pergi, dua majikan saya. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Ye Chen Feng dengan lembut menyekan oda darah di tangannya dan menatap kedua wanita cantik yang masih sok dan berkata dengan lembut. Apa yang salah? Apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Melihat kedua wanita acu-ta'acu itu, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, jika aku benar-benar ingin menyakitimu dengan kekuatanmu, apakah menurutmu kamu bisa melarikan diri dari telapak tanganku? Oke, kami akan pergi denganmu. Meskipun Ye Chen Feng tampaknya telah turun dari surga untuk menyelamatkan mereka, mereka tidak dapat mengetahui tujuan Ye Chen Feng dan masih waspada terhadapnya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain pergi bersama Ye Chen Feng. Tidak lama setelah Ye Chen Feng dan dua lainnya pergi, lebih dari sepuluh pria berjubah hitam dan topeng perak muncul. Mereka memeriksa jejak pertempuran di tanah dan mengeluarkan lempengan batu poligonal. Setelah menyimpulkan sedikit, mereka segera pergi. 1088. Tempat ini lumayan. Ayo istirahat di sini. Ye Chen Feng memanggil pegasusnya dan terbang selama setengah hari bersama wanita cantik dan lelaki tua itu sebelum mereka menetap di lembah terpencil untuk beristirahat. Kedua ramuan detoksifikasi ini untukmu. Setelah kamu meminumnya, racun di tubuhmu harus disembuhkan. Ye Chen Feng memandangi wajah pucat dari dua orang yang gagal mendetoksifikasi racun. Dia mengeluarkan dua ramuan detoksifikasi berwarna merah darah yang mahal dan memberikannya kepada mereka. Rumput merah vermilion. Melihat dua ramuan detoksifikasi yang diserahkan Ye Chen Feng, mata lelaki tua berambut putih itu berbinar. Dia segera menyadari bahwa ini adalah ramuan detoksifikasi yang sangat langka yang dapat menyembuhkan ribuan racun. Mereka sangat berharga. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menelannya untuk mendetoksifikasi racun aneh di tubuhnya. Ambil mereka. Aku tidak akan menyakitimu. Ye Chen Feng menatap wanita cantik yang ragu-ragu itu dan berkata dengan lembut. Mengapa kamu menyelamatkan kami? Setelah meminum vermilion redgrass, wanita cantik itu merasakan racun di tubuhnya berkurang. Dia menghela nafas panjang lega dan bertanya dengan lembut. Saya ingin membeli tiga jamu melalui Heaven Pavilion. Maukah Anda membantu saya? Melihat permusuhan di mata wanita cantik itu, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Dia tidak keberatan dan berkata perlahan. Sangat sederhana. Wanita cantik itu bertanya dengan tak percaya. Kenapa? Apa menurutmu aku harus tergila-gila padamu dan bersedia menjadi pendampingmu? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan bercanda. Anda. Wajah wanita cantik itu menjadi gelap. Payudaranya yang indah begelombang menggoda. Herbal apa yang kamu butuhkan? Pria tua berambut putih itu menghembuskan seteguk udara keruh dan bertanya. Ketiga ramuan itu sangat langka dan berharga. Mereka tidak bisa dibeli di pasar. Ye Chen Feng berkata perlahan, Tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika pavilion surga memilikinya, Aku akan membelinya dengan harga asli. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Kamu terlalu sopan. Kamu menyelamatkan kami, Jadi kami harus membayarmu dengan murah hati. Selama pavilion surga memiliki ramuan yang kamu butuhkan, Aku akan membuat keputusan untuk memberikannya kepadamu. Pria tua berambut putih itu berjanji. Baiklah, terima kasih banyak, Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Bayangan yang sangat cepat muncul. Bayangan ini adalah master hantu yang menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya di hutan. Wayang. Melihat pria yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi dingin dan aura keras, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa dia bukanlah orang sungguhan, Melainkan boneka dengan kekuatan luar biasa. Saat itu, Lelaki tua berambut putih itu ingin menggunakan boneka ini untuk mengadakan pertunjukan Dan menjauhkan musuh yang tersembunyi untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, Itu digunakan oleh pelindung jin dan hampir hancur. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian berdua seharusnya tidak memanggil boneka ini secepat ini. Apakah Anda mengatakan bahwa lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu? Meskipun boneka ini berada di bawah kendali Anda, Anda memberikannya kepada pelindung jin, bukan? Ye Chen Feng berkata perlahan, pelindung jin itu cukup terampil. Apakah menurutmu dia meninggalkan semacam bekas pada boneka ini? Ayo, mari kita pergi dari sini. Ekspresi lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berambut putih itu sedikit berubah saat mereka merasakan keseriusan situasi. Mereka menyerah pada gagasan untuk menyembuhkan luka mereka dan ingin segera pergi. Mereka di sini. Orang-orang itu sudah menyusul. Kita tidak bisa pergi, kata Ye Chen Feng dengan tenang sambil perlahan berdiri dan melihat kekejauhan. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berambut putih itu sama-sama merasakan bahwa lebih dari 10 ahli dengan kekuatan luar biasa sedang mendekati mereka. Orang-orang ini tepatnya adalah para ahli Yongtian Kapitel yang mengejar mereka saat itu dan telah disingkirkan dengan susah payah. Hati mereka dalam keadaan panik. Jangan takut. Denganku di sini, mereka tidak akan bisa menyakitimu. Melihat lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berambut putih itu mengungkapkan sedikit kepanikan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berbicara dengan percaya diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Mu Qinghuo, Jiao Yuyan, aku benar-benar meremehkan metodemu. Siapa yang mengira bahwa kamu tidak hanya mampu mengusir kami, kamu bahkan berhasil menemukan mata-mata dan melenyapkannya. Kaisar binatang tempur level 6 yang tinggi dan lurus mengenakan topeng perak memelototi Ye Chen Feng dan lelaki tua berambut putih saat dia berbicara dengan nada menyeramkan. Kalian sekelompok orang tercelah, tunggu saja balas dendam ibuku, kata Jiao Yuyan dengan marah. Namun, dia terlalu cantik. Bahkan ketika dia marah, dia masih menunjukkan kecantikan yang mempesona. Hahaha, aku akan membunuh kalian semua. Siapa yang tahu bahwa masalah ini terkait dengan ibu kota Yong Tianku? Kaisar binatang tempur level 6 tertawa terbahak-bahak saat dia melihat tubuh seksi Jiao Yuyan dengan tatapan membara. Namun, kami selalu melindungi wanita. Untuk wanita cantik sepertimu, kami tidak rela membiarkanmu mati begitu cepat. Anda tidak tahu malu Jiao Yuyan sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Haha, aku menyarankanmu untuk menghemat tenaga dan berteriak keras nanti. Kami saudara jamin kami akan membuatmu berharap kamu mati. Setelah mengatakan itu, para ahli Yong Tiankapitel menilai penampilan cantik dan tubuh seksi Jiao Yuyan tanpa ragu-ragu dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu sudah selesai? Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba-tiba berbicara, jika sudah selesai, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Sialan, siapa kamu? Aku pelindung bunganya, kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Anda mencari kematian. Kaisar binatang tempur level 4 meraung dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan senjata dao di tangannya. Tiba-tiba, Ye Chen Feng mengayunkan lengannya dan riak putih menyebar dengan cepat seperti meteor yang melesat melintasi kubah biru surga. Pedang itu menebas tubuh kaisar binatang tempur, membunuhnya seketika. Merasa. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh kaisar binatang tempur level 4 dengan satu tebasan, suara-suara mengejek berhenti. Para ahli Yong Tian Kapitel semuanya mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka memanggil senjata dao mereka sendiri dan menyerang Ye Chen Feng. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji kekuatan roh pedang perungguku. Ye Chen Feng maju selangkah dan menyapu langit, pedangnya mungkin mengguncang langit. Pedang empirean, yang menyatu dengan jiwa pedang perunggu, seperti pisau panas menembus mentega, tak terbendung. Sinar pedang yang terjalin menyebabkan langit dan bumi berubah warna, menyebabkan matahari yang terik kehilangan kilau. Siapa-siapa-siapa. Di bawah kekuatan jiwa pedang perunggu Ye Chen Feng, harta karun dao yang kuat ditembus satu demi satu, dan keterampilan dao yang menakutkan tercabik-cabik satu demi satu. Jalinan pedang Ye Chen Feng mungkin seperti persimpangan laut dan langit. Itu sangat luas, mendalam, dan tak terbendung. Mengikuti jeritan sengsara, para ahli Yong Tian Kapitel dibunuh oleh Ye Chen Feng di tempat. Darah dan anggota tubuh yang terpotong tersebar di seluruh tanah, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, hanya kaisar binatang tempur level enam, yang berlumuran darah dan kehilangan lengan kirinya, yang tersisa. Sisanya semuanya mati di bawah pedang Ye Chen Feng. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Menyaksikan pemandangan di depannya, kaisar binatang tempur level enam yang terluka parah gemetar saat dia bertanya dengan suara bergetar. Adapun Jiao Yuyan dan Mu Qinghuo, mereka sangat terpesona oleh kekuatan Ye Chen Feng yang tak tertandingi. Terutama Jiao Yuyan yang sombong, citra sosok agung Ye Chen Feng, yang mirip dengan dewa pedang yang turun ke dunia fana, tetap ada di benaknya. Orang mati tidak perlu tahu siapa aku. Ye Chen Feng dengan dingin menatapnya, auranya yang menakutkan menyebabkan kakinya gemetar dan hatinya berubah menjadi abu. Apakah Anda ingin menangkapnya hidup-hidup? Ye Chen Feng memandangi dua Jiao Yuyan dan Mu Qinghuo yang tercengang dan dengan lembut bertanya. Jika Anda bisa menangkapnya, itu akan lebih baik. Dengan begitu, kami akan memiliki bukti untuk melaporkan Yong Tianhou dan membuat orang munafik itu membayar harganya. Mu Qinghuo menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia buru-buru menjawab. Teknik Kejutan Mendengar kata-kata Mu Qinghuo, ekspresi level 6 Combat Beast Emperor berubah. Dia ingin meledakkan diri dan mati, tapi Ye Chen Feng lebih cepat. Energi jiwanya yang menakutkan berubah menjadi teknik setrum, dengan kejam menabrak laut jiwa, menyebabkan dia menjadi lamban untuk sesaat. Detik berikutnya, Ye Chen Feng menembus meridian jantungnya dan membuatnya pingsan dengan serangan telapak tangan, dengan mudah menangkapnya hidup-hidup. 1089 The Faskei Capital adalah salah satu kota terbesar di Nine Heavens Divine Nation. Kota itu megah dan megah, dan tembok kota tampak terbuat dari emas hitam. Itu tak tertembus. Tata letak kota itu megah. Ada pavilion kuno, air mengalir, dan banyak halaman. Pavilion surga yang dibangun di tengah kota bagaikan mutiara yang bercahaya, menyilaukan mata. Itu menarik sejumlah besar alkemis dan pandai besi untuk bekerja untuknya. Hu, akhirnya di sini. Melihat gerbang kota yang megah dari jauh, hati Jiao Yuan akhirnya menjadi tenang. Senyum menawan muncul di wajahnya yang lelah. Tuan Muda Feng, itu semua berkat Anda. Tanpa mu, Yaner dan aku tidak akan bisa kembali. Mu Qinghuo berkata dengan penuh terima kasih. Penatuamu terlalu sopan. Selama penatuamu dapat membantu saya mengumpulkan tiga ramuan yang saya butuhkan, meskipun itu hanya informasi tentang ketiga ramuan tersebut, saya akan sangat berterima kasih. Dunia tengah jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Jika Ye Chen Feng ingin berperang melawan tiga bangsa ilahi, memotong warisan ras asing, dan akhirnya naik ke wilayah surga, pelet pemecah Sein Surgawi sangat penting. Bisa dikatakan bahwa Heavenly Sein Breaking Pellet sudah terikat dengan takdirnya. Tuan Muda Feng, apakah Anda juga seorang alkemis? Mengingat evaluasi Ye Chen Feng tentang dirinya ketika dia sedang menyempurnakan pil dao palsu, Jiao Yuan bertanya. Tidak, saya bukan seorang alkemis, tapi saya tertarik pada alkimia. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Tuan Muda Feng, apakah Anda tertarik untuk mengambil penilaian alkemis di Fast Sky Capital saya? Jika Anda bisa menjadi seorang alkemis, akan ada banyak keuntungan. Setelah tiba dengan selamat di Fast Sky Capital, suasana hati Jiao Yuan jauh lebih baik. Dia mengundang sambil tersenyum. Apa keuntungan menjadi seorang alkemis? Ye Chen Feng menatap wajah menawan Jiao Yuan dan bertanya dengan lembut. Tuan Muda Feng harus tahu bahwa pavilion surga mengendalikan sejumlah besar sumber daya di benua Dohun. Ada banyak sumber daya yang bahkan tidak dimiliki oleh tiga bangsa ilahi. Jika Tuan Muda Feng menjadi seorang alkemis atau pandai besi dari pavilion surga, Anda dapat menggunakan saluran pavilion surga untuk menukar sumber daya yang Anda butuhkan. Harganya jauh lebih murah daripada di luar. Jiao Yuan memperkenalkan dengan antusias. Tidak bisakah orang lain menukar sumber daya melalui pavilion surga? Ye Chen Feng bertanya. Yang lain bisa, tapi harganya jauh lebih tinggi. Selain itu, beberapa sumber daya inti pavilion surga memerlukan poin kontribusi, sehingga orang luar tidak dapat menukar sumber daya inti pavilion surga. Jiao Yuan memberikan pengantar yang mendetail. Alkemis, penyuling senjata. Setelah mendengarkan perkenalan Jiao Yuan, minat Ye Chen Feng pada alkemis dan artifak refiners terusik. Pena tua gay, nona muda, Anda akhirnya kembali. Tuan kota khawatir setengah mati. Kelompok tiga orang Ye Chen Feng baru saja memasuki kota dengan para ahli terikat dari Yong Tian Kapitel ketika seorang lelaki tua berambut putih, yang memberikan perasaan yang sangat cerdas, dengan cepat berjalan untuk menyambut mereka. Steward Su, alasan mengapa guru dan saya dapat kembali dengan selamat adalah semua berkat bantuan yang mempertaruhkan nyawa Tuan muda Feng. Tanpa dia, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat kami lagi. Jiao Yuan melirik wajah pahatan Ye Chen Feng dan perlahan berkata. Nona, apa yang sebenarnya terjadi padamu dalam perjalanan ini? Ekspresi Steward Su sangat berubah saat dia bertanya dengan gugup. Masalah ini sangat penting, jadi kita akan membahasnya saat kita bertemu dengan Tuan Kota, kata Mu Qinghuo. Pena tua gay, Nona Jiao, saya tidak akan menemani Anda ke istana Tuan Kota. Aku akan berjalan-jalan di sekitar kota. Ketika saatnya tiba, kami dapat menghubungi Ye Chen Feng melalui mutiara komunikasi kami. Saya tidak berniat ikut campur dalam perselisihan internal Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Tuan muda Feng, saya akan meminta pelayan Su untuk mengatur tempat tinggal Anda, kata Jiao Yuyan dengan suara yang menyenangkan. Tidak perlu, kalian silakan. Aku akan mencari tempat tinggal sendiri, kata Ye Chen Feng, menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja maka, Mu Qinghuo menganggup dan berkata, Tuan muda Feng, dapatkah Anda memberitahu saya tiga ramuan obat yang Anda butuhkan? Setelah saya melapor ke Tuan Kota, saya akan pergi ke pavilion surga untuk melihatnya. Jika pavilion surga memilikinya, aku akan segera mendapatkannya untukmu. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan mengirimkan transmisi suara ke Mu Qinghuo, memberitahunya tiga bahan utama yang dia butuhkan. Mendengar permintaan Ye Chen Feng, Mu Qinghuo tercengang. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang tiga bahan utama ini, apalagi melihatnya. Tuan muda Feng, saya akan mengingat ketiga bahan ini. Saya akan menggunakan saluran pavilion surga untuk membantu Anda menukarnya. Mu Qinghuo dengan lembut berjanji. Terima kasih. Setelah Ye Chen Feng dengan lembut mengucapkan terima kasih, dia berpisah dari Jiao Yuyan dan Mu Qinghuo di gerbang kota. Kota Wang Tian memang salah satu kota teratas di Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Itu memang makmur. Berjalan di jalan yang luas dan bersih, melihat aliran prajurit yang tak ada habisnya dan bangunan megah di kedua sisi jalan yang belum pernah terlihat di benua luar, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Selain bangunan yang menakjubkan, Ye Chen Feng bahkan lebih terkejut dengan kekuatan para prajurit di jalanan. Kaisar, yang jarang terlihat di benua luar, ada di mana-mana di sini. Di antara mereka, ada banyak kaisar binatang level 5 dan level 6. Selain itu, fondasi kultivasi mereka sangat kuat. Basis kultivasi kaisar binatang tingkat 4 jauh lebih biasa di kota Wang Tian. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chen Feng menemukan sebuah bangunan harta karun berlantai 5 yang agak besar. Dia masuk. Namun, saat kekuatannya meningkat, cakrawala Ye Chen Feng juga melebar. Dia berjalan mengelilingi seluruh bangunan harta karun, tapi tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya, jadi dia pergi dengan putus asa. Setelah pergi, Ye Chen Feng berjalan mengitari beberapa bangunan harta karun lainnya, tetapi dia tidak menemukan apapun yang menarik perhatiannya. Lambat laun, dia datang ke pusat kota. Dari jauh, dia melihat sebuah istana kuno yang menutupi area yang luas, memancarkan aura yang megah, dan memiliki jejak waktu. Ada empat bintang mengambang di atas istana. Di bawah istana kuno, ada beberapa alkemis dan pandai besi dengan lambang bintang berdiri secara sporadis. Pavilion Surga Melihat dua kata flamboyan di pelakat emas hitam istana kuno dari jauh, Ye Chen Feng memikirkan manfaat menjadi seorang alkemis dan pandai besi. Dia bersiap untuk masuk dan mengikuti penilaian, mendapatkan identitas, dan kemudian menukar beberapa hal yang dia butuhkan melalui pavilion surga. Menginjak tangga yang telah mengalami perubahan waktu, Ye Chen Feng berjalan ke pavilion surga yang dipenuhi dengan aroma herbal yang samar di bawah tatapan curiga dari banyak orang. Tuan, Anda terlihat agak asing. Apakah ini pertama kalinya Anda berada di pavilion Wang Tian? Apakah Anda di sini untuk menukar sumber daya atau untuk mengambil penilaian alkemis atau pandai besi? Ye Chen Feng berdiri di aula yang agak sepi, melihat sekeliling. Seorang wanita anggun dengan gaun bermotif bunga putih dengan riasan ringan dan pinggang seksi bergoyang saat dia berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Saya ingin mengikuti penilaian alkemis. Apa persyaratannya? Ye Chen Feng menatap wanita di depannya dan bertanya dengan lembut. Jika kamu ingin mengikuti penilaian alkemis, kamu harus membayar 10 ribu kristal jiwa kelas atas. Setelah itu, kamu dapat mengikuti penilaian setelah melewati penyaringan utama kami. Dalam penilaian, kamu hanya perlu memurnikan pil surga yang lengkap. Namun, jika kamu ingin mendapatkan lambang bintang yang melambangkan identitasmu, kamu harus memurnikan pil surga kelas menengah. Wanita berbaju putih itu memperkenalkan dengan antusias. Ye Chen Feng, yang tidak tahu apa pemutaran utamanya, bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Penyaringannya sangat sederhana. Ini untuk menguji penglihatan dan ketajaman jamu Anda. Ketika saatnya tiba, kami akan memberi Anda resep. Anda hanya perlu menemukan jamu di resep dalam waktu yang ditentukan. Kemudian, Anda dapat mengambil penilaian alkemis. Wanita berbaju putih itu menjelaskan dengan sabar. Lalu bagaimana cara mengambil penilaian pandai besi? Ye Chen Feng terus bertanya. Penilaian pandai besi lebih sulit dan memiliki persyaratan tinggi untuk api. Hanya mereka yang memiliki natal flames yang kuat atau mereka yang memiliki heaven flames yang dapat mengikuti penilaian. Biaya penilaian juga 10 ribu kristal jiwa kelas atas. Kata wanita berbaju putih itu. Ini 20 ribu kristal jiwa kelas atas. Aku akan mengikuti penilaian alkemis dan pandai besi. Ye Chen Feng mengeluarkan 20 ribu kristal jiwa kelas atas dan menyerahkannya kepada wanita berbaju putih. Kedua penilaian. Wanita berbaju putih itu tertegun. Dia belum pernah melihat seseorang yang mengolah alkimia dan pandai besi pada saat yang sama selama bertahun-tahun. Apalagi, Ye Chen Feng masih muda. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengolah dua warisan besar pada saat yang bersamaan. Ia, pimpin jalan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Oke, silakan lewat sini. Melihat ekspresi tenang Ye Chen Feng, wanita berbaju putih itu tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan elegan membawanya ke aula penilaian. 1090. Wanita berbaju putih itu membawa Ye Chen Feng melewati koridor panjang yang dipenuhi kaligrafi dan lukisan. Mereka tiba di aula besar yang dipenuhi dengan aroma obat yang samar. Pada saat ini, beberapa orang berdiri di samping meja kayu kuno yang penuh dengan tanaman obat, dan di bawah pengawasan seorang alkemis, mereka menjalani tes penyaringan. Tuan Fu, Tuan muda ini ingin mengikuti tes alkemis dan pengrajin. Wanita berbaju putih membawa Ye Chen Feng ke seorang lelaki tua yang tampak serius dengan rambut putih, wajah keriput, dan lencana bintang tiga tergantung di dadanya, yang sedang duduk di sebelah tumpukan tanaman obat dan dengan lembut menyeka obat. Tungku, dan berkata dengan lembut. N, nada pemuda itu tidak kecil. Alis fudasi sedikit terangkat. Melirik Ye Chen Feng yang muda tapi tenang, dia berkata, Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat seorang pemuda yang bisa memperbaiki alat dan membuat pil. Saya tidak tahu kapan kita bisa memulai proses seleksi, kata Ye Chen Feng, tidak angku atau rendah hati. Jangan khawatir, bisakah kamu membiarkan aku melihat api hidupmu terlebih dahulu? Tuan Fu sedikit tertarik pada Ye Chen Feng, jadi dia meletakkan tungku obat di tangannya dan berkata, Tentu. Ye Chen Feng mengangguk, tetapi dia tidak memanggil api kematian, yang telah mencapai batas api langit, tetapi memuntahkan nyala api kehidupan. Kekuatan hidup Ye Chen Feng sangat kuat, dan nyala hidupnya jauh melampaui orang biasa. Melihat Ye Chen Feng memuntahkan api kehidupan, mata keruguru Fu meledak menjadi semburan cahaya. Sungguh nyala api kehidupan yang kuat, kualitas nyala api kehidupan ini mungkin lebih baik daripada api spiritual umum, hampir mencapai tingkat api langit. Tuan Fu berkata dengan heran. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengikuti tes sekarang. Ye Chen Feng menyedot kembali nyala api kehidupan dan menatap guru Fu, yang sedikit terkejut, dan bertanya. Kamu memiliki nyala api kualitas hidup ini? Kamu telah lulus ujian seleksi, tetapi kamu belum bisa mengikuti ujian alkemis. Apakah kamu ingin mengikuti tes alkemis atau tes alkemis dulu? Tuan Fu menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, dan nadanya melunak. Kalau begitu mari kita ikuti tes alkemis. Ye Chen Feng berkata dengan ringan. Gunakan jiwamu untuk mengukir namamu di slip diok ini, lalu jatuhkan setetes darah, kamu bisa mengikuti ujian. Master Fu mengeluarkan slip diok sebening kristal dan berkata. Oke. Ye Chen Feng mengangguk, menuliskan nama Feng Chen di slip diok sebelum meneteskan setetes darah ke atasnya. Ada 10 resep di sini, dan anda dapat memilih salah satunya. Selama anda dapat secara akurat memilih herbal dalam resep dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, anda akan lulus ujian. Namun, anda hanya akan memiliki satu kesempatan di setiap pemilihan, dan jika gagal, anda harus membayar 10 ribu kristal jiwa bermutu tinggi lagi untuk melanjutkan pemilihan. Guru Fu menyingkirkan gulungan batu diok dan mengeluarkan 10 lembar kertas perkamen yang sudah menguning. Lalu yang ini, Ye Chen Feng dengan santai mengambil resep dan berkata. Meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam alkimia, dia telah mengintegrasikan sejumlah besar warisan alkimia, termasuk pengalaman seumur hidup dari alkemis terkemuka. Dapat dikatakan bahwa pengalaman dan standar alkimia Ye Chen Feng jelas tidak kalah dengan alkemis terkemuka. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah kecakapan. Tingkatkan pelet kecepatan, pelet surga tingkat rendah, setelah dikonsumsi, dapat meningkatkan kecepatan seseorang sebesar 10% selama 2 jam. Ini adalah sejenis pelet surga yang sangat disukai oleh beberapa seniman bela diri yang telah berada di ujung pedang selama bertahun-tahun. Alcemi membutuhkan budah hen ginseng, magnolia flower, grain essence grass, dan honei sakle flower. Bisakah saya mulai sekarang? Ye Chen Feng melirik resep pelet tingkatkan kecepatan, lalu melirik ribuan tumbuhan yang tersebar di depannya, memancarkan aroma obat yang kuat, dan mengerti di dalam hatinya. Tentu saja, ingat, Anda hanya memiliki waktu untuk satu batang dupa. Tuan Fu mengangguk, tetapi sebelum dia selesai berbicara, tangan kanan Ye Chen Feng masuk jauh ke dalam tumpukan tumbuhan, dan dalam sekejap mata, dia mengambil sebelas tumbuhan dan menyerahkannya. Tuan Fu, dapatkah Anda melihat apakah saya telah menangkap tumbuhan yang salah? Ye Chen Feng menunjukkan senyum tipis dan menatap Master Fu yang tertegun. Kamu, kamu benar-benar bukan seorang alkemis. Tuan Fu melirik sebelas tumbuhan yang tergeletak di tangan Ye Chen Feng dalam keheningan, menunjukkan sedikit kengerian, dan bertanya dengan heran. Hanya dalam waktu singkat, dia menemukan ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pelet peningkatan kecepatan dari tumpukan ramuan tanpa kesalahan. Dengan kecepatan dan penglihatan seperti itu, Tuan Fu tahu bahwa dia jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Ye Chen Feng ada di sini untuk menghiburnya. Tuan Fu, menurut Anda apakah saya orang seperti itu? Selain itu, sejauh yang saya tahu, setiap alkemis dan penyuling senjata memiliki rekor di pavilion surga. Jika Tuan Fu tidak mempercayai saya, Anda dapat menyelidiki saya, kata Ye Chen Feng dengan tidak arogan atau rendah hati. Saya tidak bermaksud begitu, saya hanya berpikir bahwa dengan standar Anda, bagaimana mungkin Anda tidak menjadi seorang alkemis dengan lambang bintang. Tuan Fu memandang Ye Chen Feng dengan mata berbinar dan menjelaskan. Master Fu, bolehkah saya memulai penilaian alkimia dan pemurnian senjata sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Tentu saja, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke ruang penilaian. Master Fu menganggup dan secara pribadi memimpin Ye Chen Feng keolah penilaian, yang terlihat seperti terbuat dari batu diok putih dan memancarkan energi spiritual yang padat. Tungku besar diukir di tengah tungku. Jika Ye Chen Feng benar-benar bisa menjadi alkemis atau penyuling senjata top di dunia tengah, sebagai pemandu dan saksi pertama, Master Fu bisa menyombongkannya selama sisa hidupnya. Menurut aturan Pavilion Surga, Anda hanya dapat mengikuti penilaian satu tingkat pada satu waktu, tetapi Anda memiliki dua peluang untuk setiap penilaian. Jika Anda gagal dua kali, penilaian berakhir dan Anda harus mengganti ramuan dan batu pemurni senjata yang digunakan. Juga, ada aturan tidak tertulis di Heaven Pavilion. Selama penilaian, pil dan senjata yang dimurnikan adalah milik Pavilion Surga. Anda tidak dapat membawa mereka pergi. Master Fu dengan sabar menjelaskan aturan penilaian kepada Ye Chen Feng. Semuanya akan sesuai aturan, Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Melihat Ye Chen Feng sangat kooperatif, Tuan Fu tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda akan memberikan resepnya atau menggunakan resep kami. Aku akan membuat pil penambah kecepatan sekarang, Ye Chen Feng berkata dengan lemah, ngomong-ngomong, bisakah aku menyusahkan guru Fu untuk menyiapkan satu set batu esensi awan, kayu besi, batu emas, cangkang laba-laba hitam, dan bintang perak pasir. Oke. Tuan Fu menganggup dan segera memerintahkan orang untuk mempersiapkan Ye Chen Feng. Setelah beberapa saat, ramuan untuk pil penambah kecepatan dan bahan penyuling senjata yang dibutuhkan Ye Chen Feng semuanya ditempatkan di depan Ye Chen Feng. Melihat bahwa lima bahan penyuling senjata semuanya sangat indah, Ye Chen Feng tersenyum puas dan mengeluarkan tungku harta karuntau tingkat rendah dari cermin universal. Dia mendapatkan tungku ini dari membunuh musuh sebelumnya. Meskipun tidak sebagus tungku Suzaku, itu sudah cukup untuk penilaian ini. Tungku yang bagus? Memang tungku yang bagus. Melihat tungku yang dikeluarkan Ye Chen Feng, mata Master Fu berbinar. Dia sangat menantikan penilaian Ye Chen Feng. Tuan Fu, bisakah saya mulai sekarang? Ye Chen Feng memandang Tuan Fu, yang matanya bersinar, dan bertanya dengan lembut. Ingat, waktu penilaian adalah 4 jam. Jika kamu tidak dapat membuat pil dalam waktu 4 jam, kamu akan gagal dalam penilaian. Tuan Fu menganggup dan mengingatkannya. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan melemparkan 11 ramuan obat yang diperlukan untuk menyempurnakan pil peningkatan kecepatan dan berbagai bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan artefak surga tingkat rendah ke dalam kuali. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Tuan Fu memandang Ye Chen Feng dengan heran dan bertanya dengan bingung. Hemat waktu, buat pil, dan buat senjata bersama. Ye Chen Feng berkata dengan samar. Benar-benar. Mata Tuan Fu membelalak tak percaya.